musik 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 kita memang harus datang dengan investor secara berkala ya kan jadi menyusun kalender perjalanan tentunya disesuaikan dengan target yang kita mau capai dan juga dengan realita yang ada misalnya investor terbesar di saya kan boleh dibilang jepang jadi berarti saya harus ke jepang minimum 2-3 kali setau investor terbesar nomor 3 itu korea korea saya baru pulang habis keliling ke 7 negara balik ke jerman rancis inggris swedia ke Denmark ke China dan Singapura ini juga bagian dari inginan lanjut inginan Pak Presiden di Eropa tahun lalu juga persiapan untuk keuntungan Pak Presiden ke K20 di Hamburg bulan Juli jadi memang ada beberapa investasi-investasi dari Perancis dari Inggris dari Jerman yang kita tidak lanjutkan dan juga beberapa investasi baru dari Skandinavia yang ingin kita garap sejarah sejarah dari awal pemerintahan Pak Jokowi Pak JK itu sudah mulai merujuk sejarah dari apa dialog yang masih banyak lebih kumpul jadi minat dari minat menjadi niat dan tentunya terakhir adalah dari niat ke kerealisasi memang kerealisasi itu jalan terus tapi ya mungkin bisa kita keduanya yang pertama itu ya kurni jalan target tapi yang kedua itu mungkin investasi-investasi yang jumlahnya tidak terlalu raksasa tapi sangat strategis karena punya manfaat lain yang sangat penting seperti pengembangan pengembangan latihan pekerja dan vokasi dan juga sebuah kualitas bagi Pak Presiden bagaimana melatih pekerja kita supaya terampil supaya punya skill kejuruan dan teknis yang membuat pekerja kita langsung laku dan bisa naik kelas ke pekerjaan dengan nilai tambah yang lebih besar dan untuk jatuh hasil yang ditunggu atau misalnya sektor-sektor yang diperlukan untuk mengembangkan ekspor kita mungkin jumlahnya tidak begitu berarti tapi kritis untuk melengkapi rantai industri kita itu saya ingin bicara lebih ke sektor misalnya apa 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 pengembangan saya adalah di dalam perantai industri kita itu banyak lobang-lobang di tengah ya kan dimana terpaksa kita import sesuatu langkah utamanya itu bisa diproduksi dalam beli itu proses kronofaktur akan lebih lancar dan karena tidak menunggu atau import di luar atau pengadaan istimewa untuk komponen itu dengan kese-kese untuk contoh salah satu bahan yang sangat penting untuk banyak industri yang namanya karbon black bahan semacam karbon yang sangat hitam dan itu misalnya dibutuhkan untuk bikin ban yang membuat ban sepeda motor atau ban mobil atau ban bis jadi hitam adalah zat ini juga dibutuhkan untuk tinta dengan tinta cetak termasuk yang dipakai oleh media dan media cetak tapi juga untuk mesin printer baik yang laser maupun yang dicet itu semuanya menggunakan carbon black carbon black itu sebetulnya dibuat dari limbah industri jadi terutama pabrik baja kita menggunakan batu para pada akhir proses pembuatan baja itu ada abu dari batu para yaitu bahan baku untuk membuat carbon black tapi terus kita kekurangan pabrik carbon black jadi selama ini info sudah ada tapi dengan perkembangnya industri kita seperti industri tan industri pencetakan dan printer permintaan terhadap zat ini sebagai meningkat jadi kita lupanya pembuatan apa pembuatan pembuatan itu itu mahal dan susah untuk membuang limbah itu ya kan sementara ada kebutuhannya ya kan untuk limbah itu diolah menjadi zat yang menjadi bahan baku itu sih turunan yang lain gitu kan jadi ada lubang-lubang seperti ini yang membuat rantai industri kita kadang-kadang tidak sinampu ya kan jadi kita juga perlu kejar apa investasi-investasi yang mengisi lubang-lubang ini di dunia hidup hidup karena saya pribadi sih yang kembali menggairahkan semangat investor untuk perinvestasi Indonesia itu semangat reformasi dari Pak Besiden dan bawah pes ya kan jadi apa terlomposkan-terlomposan Pak Besiden seperti mengalihkan subsidi BPM menjadi infrastruktur dan pendidikan kesehatan ya kan atau tax amnesty ya atau upaya-upaya regulasi untuk menurahandakan ratusan persyaratan ya kan upaya-upaya untuk mempercepat perlayanan investor melalui penerapan peribadi satu pintu ya kan dan ingin kita semua sinyal-sinyal ya kesembuhan atas dengan bawah pes untuk merombak kita supaya lebih efisien lebih produktif dan lebih rapah berinvestasi ya kan investor itu bukan atau tidak terlalu berinvestasi berdasarkan kondisi ya tapi lebih berdasarkan threat ya kan kalau misalnya kondisinya sangat bagus tapi threat-nya membunuh atau kesehatan mau berinvestasi ya kan jadi selamat threat-nya adalah selalu menuju perbaikan-perbaikan ya itu sangat kondisi berinvestasi ya dan kita juga rasional mereka kan mengerti bahwa kendala yang kita hadapi hanya bisa kita mendahi secara bertahan ya kan jadi satu persatuan ya kan dia tidak mengerti bahwa kita tidak bisa mendahi semuanya tapi asal dia melihat kemajuan dari tahun ketahuan dari tahun ketahuan dan juga keberlanjutan daripada reformasi-reformasi ekonomi itu sangat-sangat membantu penyakit dari investor untuk selalu iklim memang apa banyak sekali perubahan dan perbaikan dalam dua setahap tahun terakhir ini tapi harus di gerisbauti bahwa negara tetangga kita juga tidak diam aja mereka juga bencar reformasi diri bencar untuk promosi investasi dan memang harus kita akui risiko bahwa kita akan tertinggal itu tinggi sekali ya jadi saya sudah mengungkap kamu berkali-kali ya risikonya kita masih muter-muter di hal-hal yang konvensional ya kan yang yang dengan lain sudah tinggalkan sedang lama mereka sudah sudah menggarap robotics apa drone dan teknologi teknologi canggih kita masih tidak kunjung selesai dengan hal-hal yang sebetulnya tidak penting ya kan jadi persaingan regional persaingan internasional sangat segini jadi memang kita tidak boleh gendol kalau 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 bukan dengan revolusi mental revolusi mental yang dicatakan saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi mungkin kita sudah amblas bahwa kita harus terus mengejar ketertinggalan yang cukup jauh ya contoh lagi survei bank dunia mengenai iklim usaha yaitu ease-on-to-ing business yang tidak sudah meningkat dari pemberingkat 130 menjadi 16 menjadi 19 19 19 19 19 19 19 ini ini hanya oke-oke saja masih jauh dari juara atau dari negara yang lompong peringkat yang tinggi ini saya kasih contoh-contoh yang praktis-praktis saja itu dulu yang tampaknya pidato presiden itu biasanya 45 menit sejak sejak 15 menit sekarang 7 menit 10 menit ya kan kemudian juga ini contoh-contoh sederhana ya kan tapi sinyalnya kan luar biasa oke 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 ya kalau presiden saja sesingkat itu sesingkat itu apalagi menteri-menteri gubernur-gubernur kita-kita ya kan kita juga harus ekstra singkat dan maaf ya di kalangan usaha dari dulu kami sudah bilang satu penyakit kita sebagai berusaha itu berkeleng-keleng ya kan jadi itu suatu terobosan yang mungkin orang tidak menyadari ya kan bahwa pidato presiden dari dunia sejam sejali 50 menit sekarang menjadi 10 menit itu sinyal nyata ya kan bahwa kita jangan bertelek-telek ya kemudian transparansi saya kira dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden yang tidak terbuka ya kan begitu belakna kan ya kan termasuk mengenai purut-purut kita ya dan kebetulan saya ini anak dokter dan oh tahu aja hehehe dan di kedokteran kita sudah bilang untuk membenahi suatu penyakit kita harus mengakui dulu ya penyakit itu ya kan suka selesai Sekali kita masih, apa ya? Gendaya. Gendaya itu apa ya? Inkaran. Kita mengingkari. Kita ngeles. Jadi, balik lagi. Sesuatu yang sederhana. Tapi dengan bicara belak-belahan. Membuka. Dan... Kita gak usah malu-malu. Gak usah mengingkari. Gak usah ngeles. Kita ngaku saja. Sekali udah... Mampu kita akui. Sekarang kita bisa bersama-sama Memberikan solusinya. Dan bersama-sama memenanginya. Tapi kalau... Pebicaraannya dihindari. Terus kesalahan atau kelemahan kita ingkari. Kita ngeles. Kita ngeles. Kapan kita mau... Kerja sama untuk mencari solusinya. Mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.